Baik sahabat Tukhaji Banjar, sahabatnya Uhaji Banjar Kita lanjutkan koreksi makalah tulisan tangannya Kali ini karyanya dari Salsa Bila yang berjudul Masuk dan Berkembang Islam di Nusantara Walaupun judulnya kayak judul di buku ya tapi tidak apa-apa yang namanya kita belajar Kita hanya belajar bagaimana teknik dan cara penulisannya Untuk membuktikan daya serap bahasa Indonesia yang sudah dipelajari sebelumnya Yang pertama untuk menuliskan judul huruf besar semua dan ada kata depan tidak serangkai dengan kata berikutnya Karena ini kata depan huruf besar semua dan untuk menuliskan namanya sendiri sudah betul Tujuan penulisan dan nama saya juga sudah betul Untuk menuliskan nama instansi sudah betul ya Nah ada tpx sedikit tidak apa-apa yang namanya belajar Logo begitulah hasil karyanya Lumayan Untuk kata pengantar Nah ada beberapa paragraf Nah untuk pembuatan paragraf hanya saja kurang memenuhi syarat seakan-akan tak punya paragraf ya Karena kurang dari tiga huruf masuk ke dalam seharusnya minimal lima huruf disini seharusnya paragrafnya awalnya Untuk menuliskan judul Huruf besar awal kata kecuali ada dan Nah ini ikut-ikutan huruf kecil seharusnya ini juga awal katanya huruf besar Di Nusantara sudah betul huruf kecil Disini huruf besar Ini saja yang salah Oke Untuk menuliskan nama bulan nama tempat sudah betul juga Nama dia sendiri sudah betul Lanjutkan ke bagian sistematika atau daftar isi Untuk daftar isi Nah ini sudah betul semua Untuk bagian huruf besar setiap huruf Nah oke judul bab juga Huruf besar semua Kecuali subjudul bab harus menggunakan huruf besar setiap awal kata Nah disini Seharusnya huruf kecil saja karena ini satu kata dengan yang ini Karena kata ulang ya Dan ini juga M nya jangan huruf Kayak huruf kecil seperti itu Biar dibesar-besarkan tetap kecil Karena disininya tumpul atasnya Kita lanjut ke bagian pendahuluan Untuk pendahuluan latar belakang Oke Ini gambaran dari isi yang akan dia bahas di bab 2 Rumusan masalahnya ada 3 Menggunakan kalimat tanya 5W plus 1H Yang dia pilih bagaimana Ini sudah betul Nomor 2 nya tidak ada kalimat tanya Nomor 3 juga tidak ada kalimat tanya Kata tanya Oke ini ada kesalahan Untuk tujuan penulisan sesuai dengan rumusan masalah di atas Hanya saja kalimat tanya yang dia lupa mencantumkan Kita lanjut ke bab 2 Untuk bab 2 sudah mulai wajib mengutip Karena ini adalah karya ilmiah Dan Sudah ada tanda kutipan Ternyata saya temukan disini Ini bukunya Tasirun Sulaiman Tahun 1997 Halaman 2 dia kutip Bagian B Halaman 11 dia kutip Buku yang sama Kemudian bagian C juga Mana Bagian C nya Kita lihat tanda kutipannya disini tidak ada Bagian C Nah ketinggalan nih Ini dia mengutip dimana Yang disini Ya Mana Tidak ada tanda kutipan Yang ini ingat dia betul Disini dia Kelupaan Oke Fatal sekali Kesalahannya Kalau lupa disini Bisa bisa disangka Kita mengambil hak kita orang lain Baik untuk penutup Untuk penutup Sudah betul Kesimpulannya dia bentuk dengan paragraf Untuk saran juga dibentuk dalam satu paragraf Oke lah Tidak apa-apa Yang penting kesimpulan ada kaitannya dengan pembahasan Dan saran-saran ada kaitannya dengan kesimpulannya Oke kita lanjut ke bagian daftar pustaka Untuk daftar pustaka susunannya sudah betul Dari nama pengarang Kemudian tahun Kemudian judul buku Judul bukunya sudah digaris bawah perkata Dan awal kata huruf besar Kecuali ada di dan Ke kata depan Oke sudah betul Untuk bantar pustaka 100 jantuk bantar pustakanya Hanya saja ada ketinggalan yang patah disini Oke Kita kasih nilai 84 84 Untuk salsa bilat Oke terima kasih sahabat Jangan lupa like dan subscribe-nya Yang telah menyima ku Haji Banjar Jangan lupa dibagikan Siapa tahu Ini koreksi saya Bermampat untuk Informasi tambahan Buat siswa-siswi yang lagi belajar Membuat karya ini ya Dalam bentuk makalah Tulisan tangan Terima kasih sahabat Kita next koreksi Makalah berikutnya Jangan lupa Terima kasih sahabat Terima kasih sahabat